Jurnalis Eropa bernama Bense Boksak memuji pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand saat bertanding kontra Argentina. Penulis asal The Guardian itu bahkan menilai Marcel merupakan talenta terbaik. Marcelino Ferdinand turun sebagai starter di timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Argentina pada FIFA Mas Day edisi Juni 2023 kemarin. Lagi ini berlangsung di Stadion Utama Glora Bungkano, Jakarta pada Senin 19 Juni malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Argentina setelah kebobolan via Axeliano Ferdinand dan Cristian Romero. Walau demikian penampilan Marcelino mencuri perhatian dengan ia dipercayai tampil penuh melawan Argentina. Marcelino bahkan sangat percaya diri dengan memperlihatkan beberapa kali kemampuan dalam mengolah bola dalam laga kontra Argentina. Salah satu momen gemilang Marcelino saat dirinya berhasil menggojek bintang muda Argentina Alejandro Garnaccio. Saat itu Garnaccio berupaya merebut bola dari penguasaan Marcelino pada babak kedua. Marcelino lantas memperlihatkan ketenangan. Ia berhasil melakukan gerakan menipu untuk melewati pemain Man United ini. Tayal performa pemain berumur 18 tahun itu saat menghadapi Argentina menuai pujian dari jurnalis Eropa BNC Boxa. Boxa penyebut Marcel tampil solid saat lawan Argentina. Dalam sebuah statistik ia bahkan menilai Marcel mampu memenangi 8 duel, melakukan 3 tackle dan 4 kali merebut bola. Penulis lepas di media asal Inggris, The Guardian itu mengungkapkan bahwa Marcelino Ferdinand merupakan pemain muda bertalenta. Boxa juga menyeroti karir Marcelino Ferdinand di klub kasta kedua Liga Belgia KMS Cadence. Menurutnya Marcel salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Tahun Besar Kepala Marcel yang mengetahui aksinya di sorot dunia mengatakan jika dirinya masih banyak kekurangan dan masih belajar.